Ini dia video kelanjutan dari video aku sebelumnya Jadi kemarin itu aku akhiri videonya pas aku lagi nyuci piring ya guys Karena kemarin itu aku takutnya videonya tuh kepanjangan Jadi aku lanjutin aja videonya hari ini pas aku lagi nyuci piringnya Jadi ini aku nyuci-nya tuh agak berbeda dari biasanya ya guys Karena sebelumnya piring-piringnya ini udah aku bilas-bilasin duluan ya sebelum aku lanjut buat rekam videonya Jadi aku gak nyalain aja airnya pas aku lagi nyabunin piring-piringnya ini Ya palingan aku nyalain lagi airnya pas aku ngebilasin piringnya nanti Oh iya kalian jangan salvok ya sama cucian aku hari ini tuh agak banyak ya guys Soalnya emang banyak banget sih karena gak heran ya guys Kalau habis masak tuh pasti cucian piring tuh jadi lebih banyak gak tau kenapa Oh iya kalau kalian tuh denger suara-suara ayam pas aku lagi voice over ini Soalnya aku tuh ngeditnya tuh pagi hari jadi banyak suara-suara ayam gitu ya punya tetangga aku di perumahan Oke lanjut aja sebenernya ini kalau video aslinya ini pas aku lagi nyabunin piring-piringnya itu lama banget sih guys Kalau gak salah hampir setengah jaman gitu sih Makanya di video kali ini aku percepat aja ya soalnya pasti akunya capek banget sih Kalau harus nge-cut-cut videonya Dan ini aku kayak biasa ya urutan nyabunin piring-piringnya tuh pasti dari bagian gelas duluan ya Meskipun gelasnya tuh cuma satu Tapi tetep aja bagian gelasnya duluan sih yang aku sabunin Lanjut ini aku sabunin semua cuciannya dan itu aku ada nyuci toples-toples juga ya Buat followers aku yang dari dulu ngikutin video-video aku pasti gak asing lagi sih sama toples yang gede itu ya Karena biasanya dulu toplesnya itu buat aku nyimpan jajanan aku atau cemilan-cemilan aku di rumah kalau habis belanja Ternyata gak kerasa ya waktu itu udah lama banget ya Alhamdulillah aku tuh sampai di titik sekarang ini Dengan semua followers aku yang baik hati semua dan semua yang udah dukung aku Makasih semuanya ya baik yang nonton video aku kali ini aku juga makasih banyak ya buat kalian semua Lanjut aja ini aku tinggal mau bilas-bilas aja soalnya semua cuciannya tuh udah pada aku sabunin semua Jadi ini aku tinggal ngebilasinnya aja Dan siapa disini yang pernah komen kak piringnya tuh takut gak bersih kalau cuma disiram-siram aja Jadi disini aku ikutin ya saran kamu dan ini aku ngebilasin yang pertama aku siram-siram dulu kayak biasa Baru lanjut aku kucek-kucek lagi di baskom ijo yang kecil itu ya supaya piringnya tuh bersih katanya sampai keset gitu Padahal menurut aku disiram-siram aja tuh udah bersih banget ya guys karena sebelum aku siram-siram juga biasanya tuh aku kucek-kucek dulu juga piringnya pake tangan Tapi yaudahlah ya lanjut aja buat yang udah dibilasnya ini aku tirisin aja di ember pink itu ya soalnya tempatnya emang ada disitu Lanjut aja ternyata kelar dari bagian nyuci ini aku mau siap-siap keluar rumah sama Pak Su buat beli makan malam Soalnya aku tuh gak ada masak buat lauk gitu jadi kami keluar paling buat beli lauk di ayam pecelele gitu ya langganan aku sama Pak Su Dan ini aku tuh lagi ngumpulin sampah-sampah di rumah aku jadi aku sekalian bawa aja pas aku pergi nanti Ya kalian jangan salvuk ya sama sampah-sampah aku tuh banyak banget sampai sekantong besar itu soalnya habis masak pasti tuh banyak banget sih sampah-sampah gitu ya Dan ini aku lagi di perjalanan dan ini tau-tau udah nyampe aja ke tempatnya aja ya Jadi kami beli lauknya itu dibungkus ya guys buat dimakan di rumah aja soalnya di rumah aku tuh udah masak nasi juga ya jadi kami cuma beli lauknya aja disini Nah kalau udah ini kami mau lanjut aja buat pulang Buat videonya sampe disini aja makasih yang udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton